Komisi Penyiaran Indonesia menggelar kegiatan gerakan literasi sejuta pemirsa di Ponorogo, Jawa Timur pada hari Minggu 4 Februari 2024. Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPD Jawa Timur Immanuel Yosua, Sekretaris DPD Ika Lemhanas Jawa Timur Nuning Rodiah, Ketua KPI Pusat Ubaidila, Sejumlah Komisioner KPI, Serta Anggota KPU dan Bawaslu Ponorogo. Mengangkat tema peran lembaga penyiaran dalam pengawasan pemilu, KPI mengajak masyarakat untuk turut serta untuk pengawasi jalannya pesta demokrasi. Hal itu seiring pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap informasi. Namun sayangnya, KPI tidak bisa melakukan sensor di semua media, sehingga banyak informasi bohong yang tersebar di masyarakat. Sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Pemilu, KPU dan Bawaslu diharapkan untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait aturan penyelenggaraan pemilu. Sementara KPI akan fokus awasi konten siarannya. Ada Bawaslu dan KPU untuk kemudian juga bisa menyampaikan kepada masyarakat aturan dari penyelenggaraan seperti apa, aturan dari kami Komisi Penyelenggaraan Indonesia Pusat lebih kepada konten siarannya. Karena kan kami tidak bisa kemudian melakukan teguran kepada partai atau peserta pemilu, tapi bisanya adalah kepada teman-teman lembaga penyelenggaraan jika dirasa ada konten yang tidak sesuai atau melanggar P3 SPS atau PKPI No. 4 tahun 2023 maupun SKB Bersama, KPU, Bawaslu, Dewan Pers, KPI. Di sisi lain, KPI juga tengah fokus mengawasi iklan kampanye yang berlangsung sejak 21 Jadwari hingga 10 Februari 2024. KPI mengimbau kepada lembaga penyelenggaraan agar menayangkan paslon dengan porsi yang sama. Jika terjadi pelanggaran penyelenggaraan, KPI akan menyampaikan kepada publik. Sesuai aturan bahwa masing-masing peserta pemilu, paslon itu paling maksimal perhari di lembaga penyelenggaraan itu di TV 10 maupun di hari 20. Kalau di TV sepanjang 30 juta, satu iklannya, kalau di radio 60 detik, ini paling iklannya. Jadi masing-masing 10. Pak, sesauh ini sudah ada temuan pelanggaran kampanye, Pak, di media-media tersebut, Pak? Jadi sedang kita pantau, sedang kita rekan semua, nanti juga akan kami sampaikan ke publik, mana saja peserta pemilu maupun baik partai politik atau paslon yang melebihi iklan di lembaga penyelenggaraan yang sesuai akuran kita. Dengan kegiatan ini, KPI berharap agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan berimbang. Dari Pono Rokojau Timur, Wajar Wiharjo, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!